Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nah, di dalam bab 17, judul yang kita pelajari adalah Hari Raya Imlek dirayakan di kalender bulan, bulan 1, tanggal 1. Nah, di sini ada beberapa Hari Raya yang dirayakan oleh negara Tiongkok atau negara China. Contohnya, di sini Ali, dia itu orang asing yang bertanya pada gurunya. Jadi, dia kayak mahasiswa asing yang bertanya pada gurunya tentang hari-hari raya yang dirayakan oleh negara China. Yang kalimat pertama Nah, kita translate dulu ya. Dia bertanya, guru, di negara China ada festival apa saja sih yang dirayakan di sana? Oh, di negara China, festival yang dirayakan contohnya ada Hari Raya Imlek, Hari Raya Lantern Festival, ada Hari Raya Terang Bulan. Kemudian, dia mulai bertanya satu persatu mulai dari Imlek. Imlek itu dirayakan di bulan berapa dan tanggal berapa. Jenis penanggalan di negara China itu sama seperti di... Oh, di negara China justru berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia dimulai dari yang kecil ke besar, tanggal, bulan, tahun. Tapi, kalau mereka dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Jadi, di sini urutannya dia akan nanya bulan dulu kemudian tanggal berapa. Nah, jawabannya... Hari Raya Imlek dirayakan di kalender bulan. Jadi, kalender lunar kalender. Ya, Chinese lunar kalender itu mengikuti perhitungan bulan. Nah, itu dirayakan di kalender lunar di bulan 1, tanggal 1. Kemudian, dia menanyakan lagi. Yuan Xiao Jie Shi Ji Yue Ji Hao. Yuan Xiao Jie Shi Ji Yue Ji Ri. Nah, kalau Hari Raya Lantern Festival itu dirayakan kapan? Yuan Xiao Jie Shi Nong Li 1 Yue 15 Ri. Hari Raya Lampion dirayakan di bulan 1, tanggal 15. Kemudian, dia nanya lagi. Kalau Hari Raya Terang Bulan atau Mid Autumn Festival. Dia bilang, Kalau Hari Raya Terang Bulan atau Mid Autumn Festival. Kalau Mid Autumn Festival dirayakan di kalender lunar di bulan 8, tanggal 15. Kalau Hari Raya Kalender Lunar di bulan 7, tanggal 7. Nah, disini ada beberapa kuasa kata yang akan kita pelajari. Ikuti losu baca ya. Yang perlu kita perhatikan. Perhatikan disini ada beberapa perayaan festival yang dirayakan oleh negara China. Tapi tidak semuanya mengerti perayaannya itu seperti apa. Perayaan mereka mengikuti perhitungan kalender tanggal bulan kalender lunar, dia bilangnya. Jadi, tidak sama dengan kalender internasional yang seperti kita ketahui. Tiga contoh festival yang dirayakan di negara China yang cukup populer adalah Spring Festival. Hari Raya Musim Semi yang kita kenal dengan Trung Quốc de Chunjie. Kemudian yang berikutnya Lantern Festival dirayakan di hari menur kalender lunar di bulan ke-1, tanggal 15. Contohnya, namanya itu Yuan Xiaojie. Yang terakhir, Hari Raya Terang Bulan yang dirayakan di menur kalender lunar bulan 8, tanggal 15. Karena pada saat itu bulan purnama bulat sekali. Maka dibilangnya Hari Raya Terang Bulan. Atau dikenal dengan Mid Autumn Festival. Bahasa Mandarin kita kenal dengan Trung Quijie. Kemudian di sini ada The Lunar Calendar. Yaitu kalender menurut perhitungan tanggalan bulan. Itu adalah jenis kalender yang dipercaya oleh orang-orang China dan sampai sekarang masih diikuti. Dia berbeda dengan kalender internasional yang kita tahu. Contohnya, kalimatnya ada di bawah ini. Hari Raya Imlek dirayakan menurut kalender lunar di bulan ke-1, tanggal 1. Kemudian di bab 18, kita mempelajari tentang hari-hari raya lainnya yang dirayakan secara global di seluruh dunia. Judul topik bab 18 ialah Yuan Xiaojie Shi Ji Yue Ji Ri. Kapan kah Hari Raya Lantern dirayakan? Jadi, Hari Raya Lantern dirayakan di bulan berapa, tahun berapa? Intinya seperti itu. Di sini ada kosa kata yang perlu kita pelajari, ikuti lausa baca ya. Laudong jie, hao, jin nian, fu huo jie, fu qin jie, mu qin jie, xing qi ji, xing qi tian, seng tan jie, xing qi er. Oke, kita lihat. Yang pertama dia membicarakan tentang cun jie. Dirayakan di kalender lunar bulan 1, tanggal 1. Contoh kalimatnya, cun jie shi qi yue qi ri. Jawabannya cun jie shi nong li yi yue qi ri. Yuen Xiaojie, itu Hari Raya Lantern biasa diikuti juga dengan event-event seperti makan on day-on day ya. Nah, itu Hari Raya Lantern itu dirayakan di kalender lunar bulan 1, tanggal 15. Contoh kalimatnya, yuen Xiaojie shi qi yue qi ri. Yuen Xiaojie shi nong li yue shi wu ri. Kemudian ini adalah, kita bilangnya Hari Raya May Day, Hari Raya Buruh. Hari Buruh. Buruh, bahasa mandarin kita bilangnya lautong. Hari Raya Buruh kita bilang lautong jie. Dirayakan di setiap bulan 5, tanggal 1, 1 Mei. Itu Hari Raya Buruh. Contohnya, lautong jie shi qi yue qi ri. Karena ini menurut kalender internasional, maka disini dia tidak ada nong li lagi. Dia jawabannya cuman lautong jie shi wu yue yi hao. Lautong jie dirayakan di bulan 5, tanggal 1. Ri sama hao itu sebutannya sama, artinya sama-sama tanggal. Kemudian, jinyan fuh huo jie. Fuh huo jie itu yesterday, atau Hari Raya Pasca. Dirayakan di bulan 4, tanggal 17. Itu untuk 2022. Jadi, contoh kalimatnya. Jinyan de fuh huo jie, qi yue, qi hao. Hari Raya Pasca tahun ini dirayakan di bulan berapa dan tanggal berapa. Jawabannya, jinyan de fuh huo jie shi. Jinyan de fuh huo jie, qi yue, qi hao. Hari Raya Pasca tahun ini dirayakan di bulan 4, tanggal 17. Jinyan de fuh huo jie, qi yue, qi hao. Jadi, hari Raya, hari Ayah. Hari Ayah atau hari Papa. Itu dirayakan di bulan 6, tanggal 19. Jinyan de fuh huo jie, qi yue, qi hao. Hari Ayah tahun ini dirayakan di bulan berapa dan tanggal berapa. Karena setiap tahunnya itu, hari Ayah itu berbeda-beda. Jawabannya, jinyan de fuh huo jie shi liu yue shi jiu hao. Hari Raya, hari Ayah tahun ini dirayakan di bulan 6, tanggal 19. Kemudian, mucin jie, herannya hari Ibu itu selalu sama. Tanggal 22 Desember ya. Jadi, jinyan mucin jie, disitu tulisannya 12 yue 22 hao. Bulan 12, tanggal 22. Contoh kalimatnya. Jinyan de mucin jie shi, qi yue, qi hao. Hari Ibu tahun ini dirayakan di bulan berapa dan tanggal berapa. Jinyan de mucin jie shi, 12 yue 22 hao. Hari Raya Ibu tahun ini dirayakan di bulan 12, tanggal 22. Yang terakhir adalah hari Natal. Natal kita sebutnya sengtan jie. Selalu dirayakan di 25 Desember. Bilangnya 12 yue 25日. Bulan 12, tanggal 25. Contoh kalimatnya. Sengtan jie shi, qi yue qi rhi. Kapan kah hari Raya Natal dirayakan? Sengtan jie shi, 12 yue 25日. Hari Raya Natal dirayakan di bulan 12, tanggal 25. Gimana? Sudah bisa belum menyebutkan hari Raya? Kita ketemu lagi di dalam modul berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.